Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abad-Abal, pelatih Kusatan Pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini sekarang kita mau bahas mengenai surat keberatan dan banding gue atas dipecatnya gue dari IKPI teman-teman ya, Ikatan Kusatan Pajak Indonesia yang teman-teman sudah tahu ya, di bulan Desember kemarin gue dipecat, yang menurut gue agak membingungkan, agak mengherankan, tidak jelas dan tidak transparan dan banyak masalah di situ ya, tapi itu hanya dugaan teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, di semua asosiasi organisasi, contohnya seperti IDI, Ikatan Doktor Indonesia ya, atau Peradi, Pengacara gitu ya, selalu ada, ini setahu gue ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya, selalu ada proses yang namanya keberatan atau banding ketika sebuah keputusan dijatuhkan terhadap anggotanya yang mungkin dirasa merugikan gitu ya. Nah, bagaimana di IKPI seperti ini? Bagaimana di IKPI? Kita belum tahu teman-teman di IKPI ya. Nah, gue sudah mengajukan surat dan akan gue bacakan suratnya supaya teman-teman paham ya apa yang terjadi ya. Nah, ini suratnya. Jadi ini surat keberatan dan banding ini pra-pengadilan teman-teman ya, pra-petun ya. Ini nama gue, nomor NIC, alamat, blablabla, nomor pekaran masih kosong, perihal. Keberatan dan banding atas surat putusan Majelis Pengawas Ad-Hoc nomor putusan 002 ya, tanggal 12 Desember 2023. Jadi, kalau nggak salah tanggal 12 Desember 2023 itu Majelis Pengawas Ad-Hoc mengirimkan, eh memutuskan ya, memutuskan bahwa gue bersalah, nggak jelas bagaimana detailnya, persidangannya juga tidak jelas, pembuktiannya juga tidak jelas semua, tiba-tiba gue dinyatakan ada surat putusan gitu ya, dipecat. Kepada Majelis Pengawas Ad-Hoc, nomor teleponnya tanggal 2 Januari, ya sudah gue kirim tanggal 2 Januari, nomor sekian, keberatan dan banding atas surat putusan Majelis ya. Yang bertatangan di bawah ini, nama gue, NIC, alamat, nomor telepon, email, nomor pekaran masih kosong. Dengan surat ini, saya memberikan keberatan dan banding atas putusan Majelis Pengawas Ad-Hoc nomor sekian ya, tanggal 12 Desember. Satu, bahwa telah terbit surat putusan Majelis Pengawas Ad-Hoc nomor putusan sekian ya, nomor 002, artinya ini sepanjang tahun cuma ada dua kali bikin putusannya. Yang ke satu, apa ya, nggak tahu juga. Yang kedua, surat tersebut belum saya terima hingga hari ini salinan aslinya, jadi tanggal 2 ketika gue bikin itu gue belum terima salinannya. Nomor tiga, surat tersebut diduga bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Jadi ini dalam rangka kepetun, teman-teman ya, gue nggak tahu arahnya kemana, tetapi arahnya sepertinya bisa kepetun. Pertentu pengadilan tata usaha negara. Yang keempat, surat tersebut diduga bertentangan dengan AAUPB ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi kalau kita mau mengadukan atau menggugat ke pengadilan tata usaha negara, ada dua objek teman-teman ya, yaitu, eh ada dua alasan. Alasan pertama adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang kedua adalah bertentangan dengan AAUPB ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oke, pertanyaannya, bisakah IKPI menjadi objek tergugat, eh subjek tergugat di dalam pengadilan tata usaha negara? Nanti kita buktikan teman-teman yang bisa atau nggak ya, kalau surat ini nggak dibalas, ya nanti kita akan gugat kepetun. Dan kita lihat nih, bisa apa nggak. Karena ada jurisprudensi, ada jurisprudensi bahwa lembaga-lembaga swasta sekalipun bisa digugat di pengadilan tata usaha negara, sepanjang lembaga ini masih berhubungan dengan pemerintahan. Oke, contohnya kalau nggak salah nih yang gue dengar dari Youtube ya, Universitas Indonesia, UI, pernah digugat, ya, digugat ke pengadilan tata usaha negara dan diterima gugatan tersebut. Nah, padahal kan UI itu kan adalah sebuah lembaga swasta ya, UI itu masih setengah swasta atau setengah perintah ya, intinya sih dia sudah swasta ya, tetap bisa digugat. Kemudian ada lagi yayasan. Yayasan pernah digugat kepetun dan diterima oleh pengadilan. Artinya apa? Ya, saya itu kan sudah jelas-jelas lembaga swasta ya, bukan lembaga pemerintah, bukan pejabat pemerintah. Tetapi berhasil bisa digugat di pengadilan tata usaha negara karena dia menjalankan kegiatan atau menjalankan perpanjangan dari perintah undang-undang dari pemerintah. Jadi itu alasan bisa diterima. Jadi ada jurisprudensinya, kita akan lihat apakah bisa IKPI untuk dimasukkan ke dalam gugatan pengadilan tata usaha negara. Kita akan coba nanti ya, mungkin 2-3 minggu lagi kita coba ya. Kalau memang surat ini nggak dibalas ya, atau dengan arogansinya para pengurus ini tidak membalas gitu ya. Nomor 5, saya mengajukan keberatan atas surat tersebut. Nomor 6, saya mengajukan banding atas surat tersebut. Nomor 7, saya meminta agar segera dilaksanakan tata cara keberatan dan banding atas surat putusan tersebut. Nah, di semua ikatan yang namanya IDI atau PERADI, setahu gua, itu ada yang namanya banding. Kalau orang dinyatakan bersalah, apalagi sampai dipecat ya, ada prosedur yang namanya banding. Kalau kita ingat nih, MKMK, Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, ketika dia memecat si Ketua Anwar Usman, si Paman Usman, Paman ini bisa mengugat, ya kan? Dia mengugat kebetun, ya kan? Dia mengugat kebetun dan dia juga bisa melakukan banding sebenarnya. Tapi banding itu kalau nggak salah sudah diatur supaya nggak terjadi gitu ya. Nah, jadi di MK itu bahkan bisa banding ya, dibanding. Dan di semua organisasi sebenarnya, di semua organisasi, diatur mengenai tata cara banding. Nah, IKPI bagaimana? Kita tunggu teman-teman ya, bagaimana balasan atas surat ini. Nomor 8, saya meminta agar surat tersebut segera dicabut dan diberitahukan kepada media massa, ditembuskan kepada saya ya. Jadi kalau memang IKPI merasa surat tersebut salah, salah prosedur dan sebagainya, silakan dicabut dan diberitahukan ke media massa dan ditembuskan kepada gue. Nomor 9, jika permintaan saya tidak dipenuhi, saya akan melanjutkan upaya hukum gugatan ke pengadilan ya. Ini bukan ancaman teman-teman ya, tetapi ini memang sebuah prosedur resmi, prosedur normal dari sebuah surat keberatan gitu ya. Kalau keberatan ini nggak diterima, ya gue lanjut ke pengadilan, kan gitu. Tapi ini bukan somasi, ini masih prasomasi. Belum somasi ya. Nomor 10, bahwa kami akan melakukan peliputan etonik terhadap semua tahapan-tahapan dari proses keberatan ini dan kami tidak keberatan informasi ini diketahui oleh publik. Jadi gue sudah tegaskan dari awal bahwa kita akan melakukan peliputan etonik ya, demi untuk transparansi dan keadilan teman-teman ya. Jangan sampai ada deal-deal-an di belakang meja, deal-deal-an di ruang tertutup, yang tidak transparan, yang tidak jelas bagaimana ujungnya tiba-tiba gitu ya. Jangan mau seperti itu ya. Jakarta 2 Januari, nama-nama gue. Ini adalah kepada pengawas ad hoc yang membuat sebuah surat yang menurut gue salah ya. Kemudian surat kedua, jadi gue mengirim dua surat kepada IKPI ya. Surat kedua adalah keberatan dan banding atas surat keputusan pengurus pusat IKPI ya. Nomor sekian, keputusan CAP 13 ya, nomor 13. PP IKPI 12-2023. Kepada ketua umum IKPI ya, jadi langsung arahkan kepada ketua umum IKPI. Yang tadi kan kepada pengawas ad hoc ya, Dewan Pengawas ad hoc sekarang kepada ketua umum IKPI. Sama aja sebenarnya ya, keberatan dan banding atas surat keputusan, bla bla bla. Dengan surat ini saya memberikan keberatan dan banding atas surat keputusan pengurus pusat IKPI. By the way, gue mengadukan kode etik seorang pejabat IKPI sampai sekarang belum diproses tau teman-teman ya. Belum ada kabar, nggak ada email, nggak ada chatting, nggak ada WA, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa, nggak ada surat. Padahal di Youtube-nya IKPI sudah ditegaskan bahwa kami akan memproses semua pengaduan kode etik. Tetapi tidak diproses. Atau belum diproses, gue nggak tahu juga. Atau sudah diproses tapi gue nggak dikasih tahu, nggak dikasih tahu, nggak tahu juga ya. Satu, bahwa telah terbit surat keputusan pengurus pusat IKPI nomor sekian ya. Surat tersebut belum saya terima hingga hari ini salinan aslinya. Surat tersebut diduga bertentangan dengan peraturan pendudukan yang berlaku. Surat tersebut diduga bertentangan dengan AAUPB. Jadi teman-teman nggak usah bahasa-bahasi ya, nggak usah panjang lebar. Kita tegaskan saja ya bahwa memang surat tersebut bertentangan dengan peraturan pendudukan yang berlaku bertentangan dengan AAUPB. Kalau yang bersangkutan merasa tidak bertentangan, ya nanti kita masuk ke pengadilan gitu ya. Tapi kalau merasa bertentangan, ya gue masih memberikan kelonggaran. Gue masih memberikan pintu maaf. Artinya silakan meminta maaf dan kita selesaikan masalah ini gitu ya. Tidak perlu sampai ribut ke pengadilan gitu. Lima, saya mengajukan keberatan atas surat tersebut. Enam, saya mengajukan banding atas surat tersebut. Tujuh, saya meminta agar segera dilaksanakan tata cara keberatan dan banding atas surat putusan tersebut ya. Lapan, saya meminta agar surat tersebut segera dicabut dan diberitahukan ke media masa ya. Sembilan, jika permintaan ini tidak dipenuhi, saya akan melanjutkan upaya gugatan hukum ke pengadilan. Bahwa kami akan melakukan peliputan elektronik ya terhadap semua masalah proses tahapan-tahapan dalam proses keberatan ini ya. Jadi, saya tidak mau ada penyelesaian di ruangan tertutup. Semuanya harus ada peliputan elektronik. Wadah, teman-teman, gitu doang ya. Itu doang yang sudah saya sampaikan. Sudah saya kirim kepada IKPI. Kita tunggu satu minggu, dua minggu. Kalau memang tidak ada kabar, ya sudah lah. Kita terpaksa, kita masukin ke pengadilan. Dan kita akan testing juga apakah memang ini bisa masuk ke dalam pengadilan TUN ya, Tata Usaha Negara. Kalau memang bisa, ya kita coba masukin ke sana. Kalau tidak bisa, ya sudah lah. Kita termasuk, terpaksa panggil pengacara, teman-teman ya. Oke. By the way, teman-teman, kita ada menerima sumbangan, teman-teman ya. Jadi, memang ini lagi kesulitan, teman-teman ya. Pajak semat menghadapi oknum-oknum ya. Oknum Wakanda Forever. Jadi, saya terima sumbangan. Hati-hati penipuan, teman-teman ya. Foto QRIS-nya itu ada di sebelah mana ya? Ada di sebelah sini, kayaknya ya. Ada foto QRIS yang saya sampaikan ke teman-teman. Anda tinggal scan pakai GoPay bisa, pakai Transfer boleh, pakai BCA Mobile boleh. Boleh, semua yang terima QRIS itu bisa ya. Jadi, tinggal scan QRIS-nya saja. Hati-hati penipuan, teman-teman. Ini hanya muncul di YouTube-nya Pajak Semat dan Instagram-nya Pajak Semat saja ya. Tidak pernah ada di tempat lain saya menerima sumbangan atau donasi atau apapun ya. Hanya di YouTube dan Instagram-nya Pajak Semat. Oke, sekarang kita promo, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang siapakah yang calon keusutan pajak di sini atau keusutan pajak aktif atau mungkin pecatan IKPI seperti gue. Tidak ada ya. Tidak ada orang yang pecat IKPI ya. Cuma gue doang ya. Setahu gue ya. Atau ada petugas pajak atau lu mahasiswa yang pengen belajar, yang pengen berbisnis perpajakan akuntansi sampai punya omset 1 miliar per tahun contohnya ya. Gue membuka kelas baru ya program keusutan pajak pinter guys. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman yang belajar cara mengembangkan bisnis pajak dan akuntansi lu ya dalam dunia persilatan perpajakan ini di era digital ini ya dalam waktu kurang dari 2 tahun lah ya. Kita akan ada grup eksklusif PKPP hanya buat kita doang ya dan ada video pembelajaran step by step. Dan yang paling penting kita akan berjumpa langsung nanti ya teman-teman ada live coaching interaktif setiap hari Sabtu rencananya ya di bulan Februari 2024 nanti. Oke guys, manapakan masa promo ini di PKPP ini hanya yang ada di tempat gue ya. Tidak ada tempat lain lagi ya. Ini terbaik di tahun ini. Yang pertama mudah-mudahan bukan yang terakhir ya. Silahkan daftar di website www.programkpp.com teman-teman ya. www.programkpp.com untuk bergabung saya guys. Ada promo khusus dan sampai jumpa di kelas pertama Anda.